Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Dr. Ishak Wanto Talimo MPDI selaku pemimpin 1 Yang saya hormati Ibu Dr. Dr. Randa Nur Hayati MPDI selaku pemimpin 1 Yang saya hormati Bapak Abrali Gilham MPDI selaku pemimpin 2 Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini telah berkenan hadir di seminar hasil saya Saya Tiara Rizkawati Pelu dengan NIM 16.23.039 Akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pemahaman Guru dan Siswa Terhadap Sex Education Pada Remaja di Manmodel 1 Manado Dari hasil penelitian ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang pertama Bab 1 yaitu pendahuan atau big point yang pertama latar belakang Pendidikan bekerja demi terwujudnya manusia yang berbudaya baik secara jasmani dan rohani sepanjang masa Luasnya bidang garapan pendidikan Belum lagi dengan tantangan pengaruh global yang terus menerus berdatangan di negeri ini Menjadikan guru sebagai gerbang terdepan dalam pendidikan untuk tetap mempertahankan Pembudayaan nilai-nilai perilaku positif agar tetap terjaga kelestariannya Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan Yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan Dan pemegang kendali masa depan suatu negara Usia remaja ini merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa Yang meliputi perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional Dalam fenomena yang sering terjadi di Indonesia Agaknya masih timbul pro-contra di tengah masyarakat Lantaran adanya anggapan bahwa pembicaraan sex education adalah hal yang tabu Untuk dibicarakan di dunia pendidikan Dimana sex education ini menurut Dr. Boyke Dian Mugraha Yaitu pendidikan seks bagi anak-anak dan remaja Bukan mengajarkan cara untuk berhubungan seks semata Melainkan lebih kepada upaya memberikan pemahaman kepada anak Sesuai dengan usianya Mengenai fungsi-fungsi alat kelamin seksual Dan masalah naluri alamnya yang mulai timbul Dan bimbingan mengenai pentingnya menjaga dan memelihara organ intim mereka Di samping itu juga memberikan pemahaman tentang perilaku pergaulan yang sehat Serta resiko-resiko yang dapat terjadi seputar masalah seksual Salah satu pihak yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pendidikan Yaitu guru di sekolah Dimana dalam hal ini penulis melihat dan memperhatikan bahwa pendidikan seks pada remaja ini Tentunya menjadikan guru sebagai sosok pendamping para siswa Untuk menimba ilmu di sekolah Penting untuk dikaji lebih dalam lagi Terlebih untuk melihat pemahaman guru dan siswa terhadap sex education pada remaja Selanjutnya poin B, rumusan masalah Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut Maka permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan ini Yaitu pertama, bagaimana pemahaman guru terhadap seks education pada remaja Yang kedua, bagaimana pemahaman siswa terhadap sex education pada remaja Serta yang terakhir yaitu perbandingan antara konsepsi guru dan siswa terhadap sex education Poin yang C, definisi operasional Yaitu mengenai pemahaman sex education Secara umum, sex education adalah suatu pengetahuan mengenai segala sesuatu Yang berhubungan dengan jenis kelamin atau gender pada laki-laki dan perempuan Poin keempat, tujuan dan kegunaan penelitian Yaitu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman guru dan siswa terhadap sex education pada remaja Serta mengetahui pandangan siswa terhadap sex education pada remaja Selanjutnya, bab dua yaitu landasan teori Pemahaman sex education Menurut nasih uluan, pendidikan seks adalah upaya pengajaran dari penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak Sejak ia mengerti masalah-masalah yang diberikan tentang seks, naluri dan perkawinan Sehingga jika anak telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan Ia telah mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan dihalalkan Bahkan dapat menerapkan tingkah laku islam sebagai akhlak dan kebiasaan dan tidak akan mengikuti syahwat atau cara-cara hedonis Seorang remaja perlu memahami kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar Dan mengetahui fungsi, peran serta proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya Dengan demikian, maka seorang remaja akan mempunyai sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi tersebut Dan dapat mengetahui segala sistem, proses dan fungsi alat reproduksi atau aspek tumbuh kembang dari seorang remaja Masa perkembangan remaja merupakan suatu masa di mana perkembangan individu yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik Sehingga berproduksi pada umumnya Remaja biasanya dimulai pada usia 11 hingga 12 tahun Remaja akhir biasanya dimulai dengan usia di bawah 20 tahun Di mana usia tersebut membawa perubahan besar yang sangat berkaitan dengan ranah perkembangan remaja tersebut Tahapan perkembangan remaja yang pertama yaitu remaja awal Seorang remaja yang pada tahap ini memiliki masih heran akan perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri Dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu Yang kedua yaitu remaja madia atau pertengahan Pada masa ini remaja biasanya membutuhkan kawan-kawan Dan ia lebih senang dengan teman yang menyukainya Atau lebih kepada kecenurungan narsistik Yaitu mencintai diri sendiri dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dirinya Yang terakhir yaitu remaja akhir Biasanya pada tahapan ini yaitu masa konsolidasi menuju periode kedewasa Dan ditandai dengan berbagai pencapaian Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja Yang pertama yaitu faktor perkembangan yang terjadi dalam dirinya sendiri Yaitu berasal dari keluarga dimana anak mulai tumbuh dan berkembang Yang kedua faktor luar yaitu mencakup kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan formal Yang cukup berperan terhadap perkembangan remaja dalam mencapai kedewasannya Yang terakhir yaitu faktor masyarakat Yaitu adat kebiasaan, pergaulan, dan perkembangan di segala bidang Khususnya teknologi yang dicapai manusia Selanjutnya pandangan Islam mengenai sex education Disamping kematangan anggota secara fisiologis pada fase remaja Yaitu mulai bereaksinya proses kematangan yang disebut sebagai dorongan seksual Dorongan seksual ini bersifat alamiah Yang hal tersebut merupakan fitrah dari Allah SWT Tanda-tanda pada fase ini menjadi kuat dan matang setelah dia berusia 15 tahun Menurut Islam pendidikan seks tidak dapat dipisahkan dari agama Dan bahkan harus sepenuhnya dibangun di atas landasan agama Dengan mengajarkan pendidikan seks yang sedemikian rupa Diharapkan akan membentuk individu yang menjadi manusia dewasa Dan bertanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan Seperti salah satu hadis yang menjelaskan Mengenai pelaksanaan pendidikan seks sesuai dengan hadis riwayat Hakim dan Abu Daud Yang bermuji Menurut pandangan Islam Awal mula dari pendidikan seks pada anak yaitu hitan Yang menurut pandangan sosiologi Anak yang telah melaksanakan hitan atau sunat Merupakan Merasa bahwa dirinya telah menjadi muslim seutuhnya Mereka akan benar dari segala tindakannya Dan juga akan timbul rasa malu jika Mereka akan Mereka akan benar dari segala tindakannya Dan juga akan timbul rasa malu jika Alat atau pelaminnya dilihat dari orang lain Ada pun beberapa hikmah dari seorang melakukan hitan Yaitu dapat menjaga kebersihan dan suci Juga bentuk dari sempurna seorang muslim Kemaluannya akan lebih mudah dibersihkan Serta menjadi bentuk dari ciri pengikut Nabi Muhammad SAW Dan terhindar dari berbagai penyakit Selanjutnya, bab tiga, metode penelitian Dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan penulis Yaitu penelitian lapangan atau fight research Yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis Dengan mengangkat data yang ada di lapangan Selanjutnya, pendekatan penelitian Yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan penelitian ini Yaitu pendekatan kualitatif deskriptif Penelitian deskriptif ini adalah sebuah penelitian Yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan Suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini Dengan menggunakan prosedur ilmiah Dan menjawab masalah secara aktual Tempat dan waktu penelitian Ada pun yang menjadi lokasi penelitian ini Yaitu Madrasa Aliyah Negeri 1 Model Manado Sumber pengumpulan data Yang pertama data primer Penulis memperoleh data langsung Dari objek atau narasumber Berupa hasil wawancara Dan jejak pendapat dari 10 informan Data sekunder Data-data yang didapatkan dari sumber bacaan Berbagai referensi buku, jurnal, artikel yang ada Kemudian diolah kembali Sehingga menjadi satu karya ilmiah Metode pengumpulan data dalam penelitian ini Yang pertama yaitu Wawancara Yang dilakukan kepada 10 informan 5 informan dari guru Yang ada di man model Sedangkan 5 informan lainnya Yaitu siswa yang berada di man model Manado Wawancara ini dilakukan secara langsung Atau tetap buka Selanjutnya Metode yang dilakukan Yaitu dokumentasi Penulis mengambil dokumentasi Yaitu dokumentasi Dalam bentuk foto Poesioner online Perekaman suara Dan juga ada voice note Instrumen penelitian yang digunakan Pada penelitian ini Yaitu Berupa pertanyaan Dari wawancara Telepon genggam Pulpen Buku Dan rekaman suara Setelah semua Data terkumpul Melalui instrumen Pengumpulan data Yang ada Maka tahap selanjutnya Yaitu Menganalisa data-data tersebut Menggunakan metode Analisa kualitatif Penelitian ini Dapat menghasilkan Data Deskriptif Yang berupa Kata-kata tertulis Atau lisan Dari individu Selanjutnya Bag Keempat Hasil penelitian Yang pertama Gambaran umum Dari lokasi Penelitian Man model 1 Manado Terletak di Kejamatan Tunggenting Salah satu kejamatan Di kota Manado Yang terletak Di bagian utara Tepatnya Berada di Jalan Pasanudin 14 Kelurahan Islam Lingkungan 3 Jarak Man model 1 Manado Dari pusat kota Kurang lebih 3 km Berikut ini adalah Struktur organisasi Dari man model 1 Manado Selanjutnya Hasil dari penelitian Ini Berikut ini adalah Informasi demografi Dari Para Guru dan siswa Yang diwawancarai Disini Ada Informasi Demografi Guru yang Diwawancarai Terdiri dari 4 perempuan Dan 1 Laki-laki Yang dimana Ada beberapa Guru mata pelajaran Yaitu Biologi Akhidat Akhidat Seni budaya Dan dasar Indonesia Selanjutnya Informasi demografi Dari siswa Yang diwawancarai Terdiri dari 5 siswa 2 siswa Laki-laki Dan 3 siswa Perempuan Kelima siswa ini Memiliki Berada di Kelas yang berbeda Kelas 10A 2 orang Kelas 10B Kelas 10D Dan Kelas 10M Dari hasil Dari hasil penelitian ini Penulis mendapatkan Konsepsi guru dan siswa Menmodel terhadap Sex Education pada Remaja Yang pertama Yaitu Definisi Sex Education pada Remaja Dimana pendidikan Sex ini Bukan hanya Mengenai Penerangan Sex Atau Hubungan Atau hubungan Heteroseksual Yaitu Seorang yang Mempunyai Keinginan Sex Hanya pada Lawan Jenisnya Bukan hanya Semata-mata Menyangkut Masalah Biologis Atau Fisiologis Tentang Kehidupan Seksual Saja Melainkan Juga Meliputi Soal-soal Psikologi Sosial Kultural Agama Dan Kesehatan Terus Yang kedua Sekolah Sebagai Sumber Sex Education Dimana Pengenalan Seks pada Anak Anak Dapat Guru Mulai Dari Hal-hal Kecil Seperti Pengenalan Anatobi Tubuh Seperti Ciri-ciri Perbedaan Pertumbuhan Remaja Yang sudah Terlihat Dari Pertumbuhan Fisiknya Tingkah Laku Yang sesuai Dengan Gendernya Dari Cara Menjaga Kebersihan Dan Nasihat Untuk Tidak Sembarangan Orang Dapat Memegang Tubuh Atau Organ Dari Remaja Tersebut Melalui Pendidikan Seks Juga Guru Dapat Berperan Untuk Mengarahkan Anak Pada Perkembangan Sikap Dan Pengetahuan Tentang Seks Yang akan Sangat Berguna Untuk Membentengi Diri Mereka Dari Ancaman Kekerasan Siksual Selanjutnya Bab Yang terakhir Yaitu Kesimpulan Konsepsi Yang Didapat Dalam Penelitian Ini Konsep Dari Guru Dan Siswa Yaitu Pengetahuan Terhadap Pertumbuhan Reproduksi Fungsi Kesehatan Serta Perbedaan Fisik Pada Perempuan Dan Laki-laki Pengetahuan Tersebut Merupakan Pengetahuan Terhadap Pertumbuhan Reproduksi Dalam Mengetahui Terkait Organ Vital Pada Perempuan Ataupun Laki-laki Guna Mengetahui Fungsi Dan Perbedaan Serta Mengetahui Terkaitnya Penjagaan Kesehatan Dirinya Demikian Hasil Presentasi Skripsi Saya Saya Percaya Dan Yakin Bapak Ibu Dosen Dapat Memberikan Kritik Dan Saran Yang Membangun Untuk Melanjutkan Skripsi Saya Ketahap Selanjutnya Demikian Hasil Paparan Skripsi Pemaparan Skripsi Saya Mohon Maaf Apabila Terdapat Kesalahan Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh